Halo Assalamualaikum, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Masa Depan Game, Star Engine. Selamat menonton. Cloud Imperium Games, pengembang epik fiksi ilmiah Star Citizen, telah merilis video menakjubkan yang menampilkan kemampuan mesin game tersebut. Setelah memasuki praproduksi pada tahun 2010 dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 2012, pengembangan Star Citizen adalah salah satu game yang paling lama berjalan. Hal ini telah menimbulkan kontroversi dan skeptisisme, karena waktu pembuatannya yang lama, seringnya penundaan dan perluasan cakupannya yang terus-menerus, yang menyebabkan beberapa orang mempertanyakan kelayakan proyek tersebut. Terlepas dari masalah ini, game yang masih dalam proses ini telah mengumpulkan basis penggemar yang besar dan kesuksesan crowdfunding yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan nilai setengah miliar dolar, game ini menempati peringkat video game dengan crowdfunding tertinggi dan salah satu proyek crowdfunding dengan pendanaan tertinggi dalam bentuk apapun. Sebagian besar daya tarik Star Citizen berasal dari pengaturannya yang dibuat dengan indah, yang menawarkan tingkat detail, skala, dan pengalaman yang jarang terlihat dalam game. Dengan cerita yang terjadi pada abad ke-30, pemain dapat menjelajahi alam semesta yang luas dan dinamis yang memadukan berbagai genre menjadi satu kesatuan yang kohesif. Mereka dapat mendarat di planet, bulan, dan stasiun luar angkasa masing-masing dirancang dengan cermat dan berangkat dengan berjalan kaki jika diinginkan dengan pilihan untuk perdagangan, pertambangan, pertempuran, peningkatan kapal, dan aktivitas lainnya. Saat ini, hanya segelintir dunia yang bisa didaratkan. Namun tujuan akhirnya adalah menghasilkan lebih dari 100 sistem yang dapat dieksplorasi sepenuhnya. Lokasi-lokasi ini akan semakin diperkaya dengan aspek multi pemain seperti eksplorasi dan penemuan kolaboratif, pertarungan pemain versus pemain, ekonomi yang digerakkan oleh pemain, misi yang lebih bervariasi, dan interaksi sosial. Belum ada perkiraan tanggal rilis komersial yang dikonfirmasi secara publik. Namun keadaan game saat ini dapat dilihat dalam video presentasi ini yang menampilkan perangkat lunak, star engine, yang digunakan untuk menghasilkan konten. Pemain yang kecewa dengan kemajuan elit, dangerous yang stagnan pasti akan menikmati Star Citizen. Meskipun tidak memiliki 400 miliar bintang di galaksi kita, kedalaman dan keragamannya yang lebih besar dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam. Jadi jika Anda adalah penggemar game luar angkasa dengan latar masa depan yang jauh, pastikan untuk memperhatikan yang satu ini. Sekian. Dan terima kasih banyak yang mau nonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!